Hujan yang cuma mengguyur satu rumah di Tebet, Jakarta Selatan jadi fenomena langka yang bikin heboh warga. Ada yang numpang mandi, hingga menyimpan air hujan. Orang-orang pada datang, foto, sebar ke media sosial. Bahkan ada yang mandi, termasuk saya, saya mandi sebentar. Ibu saya juga sempat tampung airnya eh, tadi pagi dia buang. Tengah tahu kenapa, kata pemilik rumah tersebut, Muzakir di Jalan Tebet Barat dalam, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2017. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2017, kemarin lusa. Selama 15 tahun tinggal di Tebet, ini adalah kali pertama Muzakir mengalami fenomena tersebut. Ada yang percaya bahwa hujan misterius ini memang hanya mengguyur satu rumah, ada juga yang tidak percaya. Muncul dugaan bahwa, hujan, itu sebenarnya penampungan air yang bocor. Bebas ya orang menafsirkan apa saja. Ada yang, mengira, mungkin karena torang, penampungan air, bocor, tapi kan sampai malam. Sempat juga hujannya bergeser ke kanan ke arah tiang listrik, ucapnya. Ada juga yang mengaitkan hujan misterius ini dengan hal-hal supernatural. Namun, Muzakir memilih untuk berpikir logis. Ya terserah penafsiran masing-masing, lah kalau ahli supernatural bilangnya ada apa atau rejeki, ya mudah-mudahan ya. Saya menafsirkan itu sih kuasa Tuhan saja, ujar Muzakir. Sampai jumpa di video selanjutnya.